Intro Innalillahi wa innaillahi roji'un Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan tanah air Istri Anwar Fuadi, Farida Qosim atau yang biasa disapa Farida Fuadi Tutup usia pada hari Minggu 18 Juli 2021 Farida diketahui meninggal di umurnya yang menginjak 69 tahun Ibu lima anak itu berpulang setelah dirinya menjalani perawatan intensif Di sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Barat Isak tangis pun tak terbendung saat prosesi pemakaman telah usai Dan dilanjutkan oleh penaburan bunga Sebagai suami, Anwar Fuadi pun menceritakan kronologi sebelum istrinya tutup usia Tak cukup sampai di situ Ia pun juga mengaku bahwa dirinya kesulitan untuk mendapatkan kamar Saat membawa istrinya ke rumah sakit ... ... ... ... ... hai 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 setelah itu udah hampir tiga tahun cuci darah tahun simakur dua tahun biasa aja sehat tapi air ini hai 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 setelah selesai berjualan silanya hadir dokter suruh Hai siar-siar tanggal hari selesai hari 13-13 hai 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 ianya dari jam 5-2 jenisnya itu enam jam dan langsung saya bawa anak bayang bawa bawa rumah sakit gak dapat dari tanah dari sini akhirnya dapat dapat dari teman-teman dari teman-teman saya dapat di rumah sakit masakit di putra tapi belum bisa masuk kamar di UGD-nya aja itu pun udah akan terima kasih dan dapat layanan standar baik cuman tidak bisa ke kamar karena kamarnya masih penuh kamar itu baru bisa kosong kalau ada yang tuang atau ada yang meninggal jadi selama empat hari Pene Rabu ya maksudnya Rabu Rabu Pemis Jumat Sabtu Minggu lima hari tapi menurun dan akhirnya saya tenang sekali tapi juga sekeluarga di Tuhan juga kasihan kelilingan dia akan capek di darah 3 tahun untuk umumnya sekian kami tetap menyayangi anak umum perhatian semua ini ini dia perhatikan semua pikir saya itu luar biasa dia mendatangi saya dia tahu sendiri saya seorang artis masih hanya berita ini ini tapi beliau tetap sabar kepada pihak terima kasih si putra walaupun belum mendapat kamar kamar ini tertingkat pelayanan yang standar baik merawat-merawat sedih itulah yang kini dirasakan Anwar Fuadi di saat harus ditinggal oleh sang istri tercinta Farida Fuadi untuk selama-lamanya setelah 50 tahun menikah banyak kenangan yang tertanam pada dirinya saat ini aktor senior itu pun akhirnya menceritakan kenangan bersama sang istri selama dirinya berkarir hingga sukses seperti yang ia rasakan sekarang Anwar Fuadi pun juga mengaku kesuksesannya sekarang adalah berkat doa dari sang istri sangat banyak udah gak terhitung lagi 50 tahun lebih saya pacaran 4 tahun sama dia tapi ini 50 tahun lebih itu dan dia sangat sabar dia itu berdoa untuk kesuksesan saya bahkan saya sukses semuanya akan sukses saya gak pikirin saya saya pikirin bapak yang sukses kalau bapak sukses anak itu kita bakal sukses dan mungkin saya bisa bertahan dalam karir saya saya gak pernah menurun dalam karir saya walaupun gak begitu tapi begitu saya yakin ini semua akan ada doa dia dia itu selalu memberi saya semangat bangun tidur pagi saya mau jalan kecintawan tangan saya buah air saya kalau saya malam belum pulang dia belum makan kalau saya belum pulang ya tidurnya terbangun terus jadi khusus ya itu penjaga saya atau beran bapak yang jelas dan takbaya itu menakut yang positif terus ini takhut istri saya dijak paginya dengan saya tidak pernah cari uang dia paginya saya umur 24 dia umur 18 tahun kalau selesai SMA udah saya pacarnya yang pertama dan suaminya belum pernah dia pacaran Dan saya yang suruh, bilang kamu di rumah aja, suruh anak-anak, urusan cari makan, saya. Tanggung jawab saya doa suami, tanggung jawab kalau sebagai istri kesetiaan, itu aja. Seperti diketahui, Anwar Fuadi dan Farida Qosim menikah pada 14 Februari 1971. Dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai lima orang anak, yakni Farouk Fuadi, Ferry Sinopat, Maudi Amitalov, Tilia Mafalda, dan Sylvie Mutia. Pada 14 Februari 2021 silam, keduanya baru saja merayakan hari jadi pernikahan yang ke-50. Hal itu menjadi sebuah kenangan yang sangat berarti bagi dirinya. Selain itu, Anwar Fuadi juga menjelaskan bahwa istrinya sudah membeli seekor sapi untuk dikorbankan pada idul adhan nanti. Dan sebagai penutup, Anwar Fuadi berdoa agar surga diberikan kepada istri tercintanya. Karena dia tahun saya, saya tahu sekarang, tahunan, waktu itu 50 tahun lebih, 14 Februari 2001-2003. 14 Februari 2001 kemarin, pas kita merayakan, Pesna Kawitmas, malah sebutlah sudah, kawinan kami sudah 50 tahun lebih. Sebenarnya saya kira, kalau bisa sampai 50 tahun, sudah 50 tahun, tapi itu kita yang punya maut. Tapi Allah kan punya rahasia sendiri. Bisa sesuatu ini, pasti ada agus rahsia banget. Kita nggak bisa hidup selamanya. Mungkin akan tetap berkorban di atas namakan. Sudah beli pulangannya, dia yang beli. Dia yang bayar. Saya di asal sapi kan. Cari sapi yang paling besar banget. Saya di asal sapi. Di masing. Di masing. Aneh kata belum dibayar, saya bayar. Karena yang paling keras. Untuk murubah itu, setiap tahun. Itu penjaya. Ada satu hal lagi. Saya kan bertahun-tahun itu mulai ta'ajun. Padahal dia nabur saya terus. Padahal dia udah terbiasa. Kalau tak ada jenang, dia jenang tua, setelah jenang tua, setelah jenang tua. Saya tidak tahu di masing-masing. Masa itu orang-orang anjing, banyak saya. Itu membuat saya pernah anjing. Dalam kejamnya di unggah hiburan. Unggah hiburan ini kejam loh. Orang akan di anjing, kalau masih berbuka, masih laku, masih bisa dibutuh. Kalau nggak ada lagi, selesai. Tapi kita nggak bisa disalahin, segitu kan. Tentu ya. 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 Tentu, saya yakin berkandungan. baik yang disengaja maupun tidak disengaja dihampungkan oleh Allah saya mohon ya Allah jauhkan lagi ada di siksa dan kembuskanlah kepadanya selamat menikmati